yang ke-8 iman kepada hari akhir mendalili iman kepada hari akhir percaya bahwa manusia itu besok dibangkitkan kalian dibangkitkan hisaban amal ini dalil hisaban amal hisaban amal itu akan datang kita percaya lalu menjawabilah saya garis bawah ini bahwa besok akan ada pembalasan amal ada balasan amal ini mendalili percaya bahwa di kubur itu ada siksa ada pertanyaan-pertanyaan ada yang mendapatkan nikmat ini diambil ayat Quran yang mengisyaratkan tentang siksa kubur bahwa api, neraka, yu'raduna mereka ditambahkan keluarga Fir'aun alaiha atas neraka api itu muduwal ku'asyia pagi dan sore dan pada harinya terjadi kiamat Allah berfirman kepada para malaikat masukkan keluarga Fir'aun itu ke paling beratnya siksa al-yawma yu'radun itu menunjukkan sebelum kiamat karena urutannya setelahnya adalah ini yang oleh para ulama oleh para mufassirin banyak yang menjelaskan berarti al-naru ini di kuburan di kuburan yu'raduna alaiha bunuh wa nu'asyia itu menunjukkan siksa kubur dan dalam hadis-hadis sangat banyak tentang seputar ini jadi nanti kalau pulang coba yang sudah hatam Al-Quran dibuka-buka dibaca-baca sedikit-sedikit aja tidak keluar dari masalah rukun Islam rukun Iman itu ribuan ayat kayak begitu yang masalah ahkam hukum-hukum itu sedikit dan itu nanti di Madinah itu di ahkamah itu turunnya di Madinah apalagi bab jamaah hanya berapa ayat saya ulang-ulang ini kita biar biar yakin betul bahwa kita ini ada pada jalur yang benar walaupun dikucilkan walaupun dihujat dan lain-lain itu jadi gak perlu gak perlu kecil hati wala tahinu wala sahzanu wa'antumul a'adam hinkuntum mu'minin lah mu'minin ini pula jamaah oh ramas pernah bicara iku saiki gak percaya ayo dibuka Quran nanti sih ngera diimankan dengan dia mana 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 tujukan yang ada ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa'antum muslimun wa'tasimu belakangnya biar oh orang iman dipanggil ini bukan jamaah ini bukan definisi iman orang iman dipanggil ya ayyuhalladina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wala tamu illa wa'antum muslimun satu kamu supaya taqwa kepada Allah kewajiban kamu hey orang iman dua wala tamutunna illa wa'antum muslimun jangan mati kecuali dalam keadaan islam islam matilah dalam keadaan islam islam itu apa tadi sudah terus ketiga waktasimu bihadlillah jami'an wala tafarabu kenapa yang diangkat dalam nasihat kok hanya waktasimu waktasimu yang depannya ini kapan taqwa Allah kenapa waktum muslimu wala tamutunna kok gak dirinci betul kok gak itu yang diangkat angkat terus kenapa kamu memilih hanya waktasimu kate waktasimunya keleru bisa gak kertanya ini jadi bagian kecil dari kewajiban diangkat korannya terus kemana yaudah asrama 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 hatam hatam itu gak ada gak ada gak berbekas inilah saudara yang namanya penyimpangan yang luar biasa penyimpangan yang luar biasa jadi semakin kita teliti semakin semakin layak untuk terus di dakwai kita sudah melewati tiga poin penting dalam kita beragama beribadah dalam kita menterbiah umat ini yaitu pertama tawhid yang kedua islam yang ketiga iman sekarang kebalikannya sekarang kebalikannya kekufuran al-kufru kekafiran atau kekufuran al-kufru definisi al-kufru secara bahasa adalah tutup makanya kafir kafir itu bahasa bahasa inggris kalau bahan mobil itu ya itu mungkin dari bahasa arab kufrun berarti aslinya bahasa arab juga itu kurang lebih tutup secara istilah kebalikan dari islam kufrun itu kebalikan dari islam kata lawan kata dari islam kalau gak islam berarti kafir kufuran ada dua macam ada al-kufrul akhwar kufur yang besar al-kufrul aswar kufur yang lebih kecil lebih besar itu lebih besar karena ada yang lebih kecil al-aswar lebih kecil karena ada yang yang besar yang lebih besar pertama kekufuran yang besar adalah tidak beriman kepada Allah Rasul baik diikuti dengan mendustakannya atau tidak tidak beriman kepada Allah Rasul ini secara garis besar baik diikuti mendustakan atau tidak kalau diikuti mendustakan tambah kuat diumpama diam saja tidak tasdir hatinya tidak membenarkan kepada Allah Rasul seperti diperinci di depan tadi itu sudah kafir diikuti dengan lisannya atau perbuatannya mendustakan atau tidak itu tidak jadi standar pokoknya hatinya kafir itu sudah hukumnya kafir hukumnya sama dengan keluar dari agama islam bukan muslim tapi kafir lima macam kekufuran yang besar yang disebutkan dalam Al-Quran kafir karena mendustakan dalilnya kufrut takdib kufrut takdib kalau Allah siapa yang berkhianat dibandingkan orang yang berbuat-buat dusta berbuat-buat membikin-bikin alalah atas nama Allah khatiban dusta contohnya mengatakan Allah punya anak punya istri yukhtiraan Allah atau mengatakan ini dari Allah padahal bukan dia mendustakan kebenaran mendustakan ini dengan ucapan atau dengan gerakan dengan gerakan mendustakan kebenaran dari Allah Rasul lama ketika datang apa kebenaran kepada dia itu adalah orang yang paling azlam paling dalim bukankah jahannam itu menjadi tempat yang langgang yang betul bagi orang-orang kafir seperti itu jadi penutup ayat ini mesti ada ilaka dengan awal ayat artinya iftira alallah kaziban dan kazaba bin hak itu adalah kekafirannya itu pelakunya disebut al-ka diri disebut diistilahkan oleh para ulama kufur karena dia mendustakan ada mendustakan mendustakan contohnya mendustakan apa yang empat iman itu mendustakan Allah misalkan mendustakan sifatnya Allah wujudnya Allah uluhiyahnya Allah rugubiyahnya Allah asma wa sifat mendustakan rasulullah lestamursal kamu bukan utusan muhammad gak percaya bahwa risalah itu dari Allah itu bukan itu nama yu'an dimuhu basyar kamu diajari oleh manusia wa asatirul awwalim namanya takzib mendustakan utusan mendustakan malaikat gak ada malaikat itu misalkan mendustakan apa lagi kitab-kitab Allah mendustakan isinya Quran didustakan al-hak ini bicara seputar keimanan ini istilahnya kafir karena dia mendustakan وَأَنَّ